selamat menikmati pertemuan kali ini kita akan membahas terkait yang pertama Lutbismar Panjaitan ungkap perannya soal Prabowo menjadi Menteri Pertahanan kemudian judul yang kedua yang juga cukup menarik untuk kita bahas yaitu kata Prabowo soal Jokowi mengangkat atau membentuk Wakil Panglima TNI nah itu teman-teman yang akan kita bahas hari ini tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Lutbismar Panjaitan ungkap perannya soal Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Lutbismar Panjaitan mengungkapkan perannya atas masuknya ketahumum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kabinet Indonesia Maju Hal itu diungkapkan Lutbismar Panjaitan saat menjadi sebuah narasumber di salah satu stasiun televisi pada hari Jumat 8 November 2019 pada mulanya Lutbismar Panjaitan menjawab tudingan yang menyebut dirinya sebagai Menteri Semua Urusan Pak pernah dengar dong kalau masyarakat itu banyak sekali yang berkata apa-apa kok Pak Lutbismar Panjaitan ya bahkan dibilang Menteri Semua Urusan tanya seorang presenter karena saya rajin melihat pengalaman saya di bidang militer tidak bisa kau kerja sendiri kata Lutbismar ia menjelaskan dirinya juga sempat memberikan saran kepada Presiden Jokowi soal kandidat Menteri Pak kita itu tidak hanya sekedar cari yang pintar saja tapi Menteri yang mau kerja sama dan mau dengar kata Lutbismar lantas presenter itu bertanya lagi apakah dia juga ikut andil dalam masuknya Prabu Subianto sebagai Menteri Pertahanan kalau ini Pak Prabu menjabat atau menempati posisi yang sekarang menhan ikut andil juga enggak Pak tanya presenter Lutbismar mengakui bahwa Presiden sempat minta pendapatnya soal bergabungnya Prabu Subianto dalam Kabinet Jokowi Dodo ma'ruf amin Luhut menilai Prabu Subianto memang pantas mengisi posisi tersebut ya beliau tanya saya betul saya setuju banget beliau tanya apa Pak Prabu itu mau apa Menteri Pertahanan Paten itu Pak saya bilang tegas Lutbismar pada kesempatan itu Lutb juga mengatakan bahwa Jokowi sempat heran dengan pendapatnya dan tidak demikian Lutb mengatakan bahwa Prabu Subianto memang merupakan tokoh yang patut diandalkan Loh kok bisa Pak Lutb Pak Prabu itu kalau nasionalismenya tidak perlu diragukan gitu NKRI enggak perlu diragukan Pancasila enggak perlu diragukan beliau itu disitu jelas Lutbismar Panjaitan Lutb mengakui dirinya memang memiliki hubungan dekat dengan Prabu Subianto beliau wakil saya lama dekat sekali Presiden suka bingung juga kalau saya ngomong sama Prabowo saya lebih tua dari beliau tapi ya kita teman baik gitu Menteri dari empat anak ini lantas membeberkan suasana setelah pelantikan wakil menteri pada 25 Oktober 2019 yang lalu Prabu Subianto Jokowi hingga ketua Partai Nasdem Suryapalo berkumpul menjadi satu tadi misalnya apa minum teh setelah pelantikan wamen saya lihat hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi begitu bagus dengan Ibu Mega juga itu menimbulkan suasana yang baik sekali bagus ada Pak Suryapalo disitu Pak Wapres disitu ya kita bercanda-canda ceritanya selain itu ia juga memberikan detail bagaimana keakrapan Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto disebutkan dua tokoh rival dalam Pilpres 2019 kemarin saling percaya satu sama lain lantas ia mengungkapkan pembicaraan mereka setelah pelantikan kalau Pak Jokowi tadi kalau Pak Prabowo bilang wah saya Pak Presiden harus patuh pada Panglima Tertinggi gitu saya akan loyal pada Panglima Tertinggi jadi ini mengenai apa Pak ini tentang rekrutmen dia begini begitu dia laporin Pak Presiden langsung buat keputusan Pak Prabowo silahkan saya dukung ungkap Luud Bismar Panjaitan Bapak Presiden perintahkan Komandan Chef ya jadi tadi keputusan Pak saya masih ada anggaran sekian miliar dolar tinggal dua bulan saya mau anukan saya mau minta arahan langsung Pak Presiden sudah Pak Prabowo tahu yang paling baik mana sambung dia pada kesempatan itu Menteri 72 tahun itu menegaskan bahwa posisi Menteri Kemaritiman itu memang melingkupi banyak hal sebenarnya kan Kemaritiman itu dimana saja itu bisa disini dimana saja karena kan di maritim luas banget laut bukan hanya menyangkut masalah ikan melainkan energi di dalamnya hingga meliputi potensi pariwisata air laut saja kita punya potensi 1,3 triliun dolar yang harus kita olah tapi kan tidak cuma 89% baik itu dari ikannya dari energinya dari pariwisatanya dari macam-macam jelas Luud Bismar Panjaitan Menteri asal Sumatera Utara ini juga menjelaskan kemaritiman dan investasi memang banyak berbicara masalah ekonomi memang menko perekonomian itu kan menangani menyangkut banyak ya overlapping tidak begini ya tapi begini antara menko maritim dan menko perekonomian jadi memang mungkin banyak bicara soal stabilitas makro, fiskal itu kita banyak bicara eksekusinya tegas Luud Bismar Panjaitan kendatidemikian hubungan dengan Menteri Perekonomian sekarang Air Langga Hartarto dengan yang dahulu Darmin Nasution baik-baik saja menurutnya antar kementerian harus bisa bekerjasama dengan baik nggak juga saya dengan Pak Air Langga juga baik kemarin juga sama dengan Pak Darmin juga nggak ada masalah sebenarnya orang itu saja kalau kita dewasa pekerjaan itu banyak kok nggak usah rebutan ya kalau kamu kerjain kerjain aja yang penting selesai jadi jangan berebut karena Presiden berulang kali mengatakan teamwork jadi antar kementerian di bawah saya dengan kementerian lainnya sehingga inilah alasan mengapa dirinya seringkali mengurusi hal-hal yang kira orang tak ada hubungan dengan menko kemaritiman dan investasi yang orang lain suka lupa dan itu mungkin mental kita pekerjaan itu harus diselesaikan secara holistik artinya seperti saya beri contoh mobil listrik itu banyak yang mempertanyakan atau ada yang mempertanyakan nggak apa urusan menko maritim mengurusi mobil listrik padahal dia lupa energi di bawah saya SDM di bawah saya perhubungan di bawah saya industri itu ada menteri per ekonomian ya saya undanglah rapat pujar Luhut Bismar Panjaitan nah itulah teman-teman peran Luhut Bismar Panjaitan memang dia sebagai menko kemaritiman banyak mengurusi terkait ekonomi, investasi dan juga banyak hal lain yang harus dikerjakan oleh Luhut Bismar Panjaitan sehingga banyak orang yang mengatakan Luhut Bismar Panjaitan adalah menteri semua hal artinya banyak hal yang dikerjakan oleh Luhut Bismar Panjaitan dan mengenai Prabowo Subianto ternyata Luhut Bismar Panjaitan juga punya andil bagaimana Prabowo Subianto menjadi menteri pertahanan karena Jokowi pernah bertanya kepada Luhut Bismar Panjaitan terkait Prabowo Subianto dan Luhut mengatakan bahwa Prabowo NKRI-nya tidak perlu diragukan nasionalismenya juga tak perlu diragukan Pancasilaismenya juga tidak perlu diragukan jadi tidak ada alasan diragukan tentang kapasitas, kapabilitas, integritas dari Prabowo Subianto sehingga Presiden Jokowi mantap meminta Prabowo Subianto untuk menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju nah itu teman-teman peran yang dilakukan oleh Luhut Bismar Panjaitan terkait Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan kemudian berita yang kedua teman-teman yang perlu kita bahas adalah pendapat Prabowo Subianto ketika Presiden Jokowi menekan membuat perpres tentang Wakil Panglima TNI jadi Wakil Panglima TNI ini dihidupkan kembali nah bagaimana pendapat Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkomentar singkat soal posisi Wakil Panglima TNI menurut dia penunjukkan orang yang mengisi posisi tersebut adalah hak Presiden Jokowi itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden kata Prabowo di kantor kementerian koordinator kemaritiman pada di Kamis 7 November 2019 sebelumnya Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan ketika Kepala Staf yang memimpin Satuan Tentara Nasional Indonesia saat ini berpeluang diangkat menjadi Wakil Panglima TNI ya saya pikir para Kepala Staf punya kans untuk itu kata Muldoko Presiden Jokowi menerbitkan peraturan Presiden nomor 65 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia Perpres tersebut mengatur keberadaan Wakil Panglima TNI seperti tertuang dalam Pasal 13 Ayat 1 berdasarkan Perpres ini Jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal atau bintang 4 saat ini selain Panglima TNI Marsikal Hadi Jahyanto ada 3 jenderal bintang 4 mereka adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Yuyu Svitisna dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Siwi Sukma Aji Muldoko mengatakan penentuan Wakil Panglima bisa langsung dari Presiden Jokowi atas saran dari Panglima TNI pengangkatan tersebut nantinya akan tertuang dalam peraturan Panglima TNI Muldoko juga menegaskan menghidupkan kembali Jabatan Wakil Panglima TNI sudah melalui kajian sejak lama ia masih menjabat sebagai Panglima TNI Muldoko juga yang menginisiasi wacana tersebut sekali lagi bahwa apa yang terjadi sekarang ini sudah melalui kajian waktu zaman saya menjadi Panglima jadi bukan kebutuhan praktis kata Muldoko nah itu teman-teman terkait Wakil Panglima TNI yang sudah ditekan oleh Jokowi dan Wakil Panglima TNI menurut Prabowo Subianto adalah hak dari Presiden Jokowi istilahnya adalah hak prerogatif dari Presiden apakah akan membentuk Wakil Panglima TNI atau tidak dan ini menurut Muldoko sudah sesuai dengan kajian sejak lama bukan kebutuhan praktis yang saat ini dibutuhkan tetapi ini kajiannya sudah cukup lama dan ternyata teman-teman yang menginisiasi terkait Wakil Panglima TNI ini adalah Muldoko jadi Muldoko yang menginisiasi dan ini ternyata juga disambut baik oleh beberapa kalangan termasuk dari Prabowo Subianto sendiri yang tidak mempersoalkan yang tidak mempersalahkan terkait Wakil Panglima TNI nah itulah teman-teman pembahasan pada hari ini terkait peran Prabowo Subianto sebagai main hand dan juga apa yang disampaikan oleh Lutbismar Panjaitan terkait Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo Maruf Amin dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton